Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa memiliki kualitas unggul. Kepiting asal Tarakan merupakan salah satu kepiting terbaik di dunia. Kementerian terkait khususnya KKP perlu melakukan kajian ilmiah di Tarakan. Larangan terkait penjualan kepiting betina bertelur, rajungan, dan lobster tetap berlaku hingga saat ini. Namun kelompok nelayan Tarakan mencoba untuk membudidayakan kepiting bakau yang diambil dari alam. Asisten Deputi Sumber Daya Biologi, Kementerian Koordinator Kemaritiman RI, Andri Wayudi menjelaskan, kepiting asal Provinsi Kalimantan Utara khususnya Tarakan memiliki kualitas unggul dan sangat laku di pasar internasional. Khususnya kepiting berkelur diminati serta memiliki nilai jual yang tinggi, khususnya di negara Singapura, Hong Kong, China, Taiwan, dan Jepang. Namun ada waktu jeda tiga bulan dalam setahun, di mana sebagian negara ini tidak mengkonsumsi makanan bernyawa. Kenapa? Karena kepiting saat ini yang ada ditarakan, kepiting tambah ini... Dengan terbitnya Perpem KKP No. 56 Tahun 2017 tentang larangan penangkapan kepiting, rajungan, dan lobster. Nelayan Tarakan mencoba membudidayakan kepiting ditambah dan hasilnya sangat memuaskan. Diharapkan melalui budidaya, ada aturan baru khusus untuk ekspor kepiting tanpa merubah aturan lama, sehingga kepiting bertelur dari tambak dapat diperdagangkan. Dan ke lautan baru di kanan itu BUMEN KB mengeluarkan peraturan yang saya lupa nomornya, yang intinya untuk pedagangan kepiting itu dilarang memperdagangkan atau menangkap kepiting yang satu bertelur. Ukuran tertentu yang kecil tidak boleh, yang bertelur juga tidak boleh diperdagangkan. Tentunya ini sangat tepat kalau untuk kepiting-kepiting yang dari alam. Nah, persoalannya sekarang kepiting itu sudah bisa dibudidayakan. Jadi masyarakat, semua lembaga penelitian berberantinya sudah bisa membudilkan kepiting, seperti ternak ayam saja kepiting itu, ditaruh saja di tambak, dia berkelor. Sesuai dengan Inpres No. 7 Tahun 2016 dan 2017, tentang percepatan industri perikanan. Budidaya kepiting dapat menjadi alternatif tanpa melalui penangkapan di alam. Andri Wajudi juga mengampresiasi kota Tarakan, terdapat 15 cold storage milik swasta. Ini membuktikan bahwa perikanan di Kaltara sangat maju. Kementerian terkait harus melihat ini secara langsung, melakukan kajian ilmiah dan lainnya, sehingga terbit aturan atau kebijakan baru kepada nelaya kepiting. Arianto Tarakan TV